Dalam perkembangan selanjutnya, tiga distrik yang disebutkan pertama digabungkan dengan nama distrik Cicuruk, Statistik Vanjava, Jar 1820, Anri. Beberapa dekade kemudian, pada pertengahan abad 19, pemerintah Hindia Belanda mengubah status Frigilene Sukabumi menjadi salah satu distrik di lingkungan Kabupaten Cianjur. Perubahan kepemilikan itu terjadi sejak 5 per 6 wilayah Sukabumi dibeli oleh Andries de Wilde. Akan tetapi, proses jual-beli tanah tersebut dianggap tidak memenuhi proses yang normal oleh pemerintah Komisaris Jenderal Hindia Belanda. Penguasa baru Pulau Jawa setelah wilayah Hindia Belanda diserahkan kembali kepada pemerintah kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal Van der Kappelen mengakui status Andries de Wilde sebagai tuan tanah, tetapi berpandangan bahwa proses jual-beli tanah di Sukabumi yang dilakukan oleh de Wilde pada masa raffles itu bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih wilayah Frigilene Sukabumi dan wilayahnya dijadikan beberapa distrik di bawah kekuasaan Bupati Cianjur, Van der Kemp, 1916, 242-245. Dengan demikian, para pemilik tanah di Frigilene Sukabumi tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan karena seluruh tanah di Frigilene tersebut menjadi milik pemerintah. Pada 1870, pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi periangan dengan memecah kabupaten yang memiliki wilayah luas menjadi dua afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen. Secara politis, sistem afdeling bertujuan untuk mengurangi kekuasaan Bupati karena pemerintahan sehari-hari di wilayah afdeling dijalankan oleh Huf Van Plot Selig Bestur yang terdiri dari asisten residen untuk kepentingan masyarakat Belanda, Eropa. Asisten residen didampingi oleh seorang Zellstandige Pati atau pati afdeling yang menjalankan pemerintahan yang berhubungan dengan urusan-urusan kepentingan pribumi. Dengan demikian, kedudukan Zellstandige Pati merupakan wakil bupati di wilayah afdeling tersebut, Indonesia, 1953, 157-158, Lubis, DKK, 20.131-340. Reorganisasi periangan yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda pada 1870 membagi Kabupaten Cianjur menjadi dua wilayah, yaitu Afdeling Sukabumi dan Afdeling Cianjur. Wilayah afdeling Sukabumi terdiri dari tujuh distrik, yaitu Gunung Parang, Cimahi, Cihelang, Cicuruk, Pelabuhan, Jampang Tengah, dan Jampang Kulon sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur Jenderal P. Mijer pada tanggal 10 September tahun 1870 yang dimuat dalam Statsblatt van Netherlands India Overjar 1870.0.121. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Ordonansi tersebut, penetapan wilayah Sukabumi sebagai sebuah afdeling, diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 1871. Pusat Pemerintahan, Hufplots Afdeling Sukabumi berlokasi di kota, Sukabumi sekaligus sebagai pusat pemerintahan onder Afdeling Cihelang dan distrik Gunung Parang. Dalam perkembangannya, pemerintah India-Belanda meningkatkan status Afdeling Sukabumi menjadi Kabupaten Sukabumi berdasarkan Besluit van den Gouverneur General van Netherlands India, van tanggal 25 April tahun 1921 nomor 71 yang dimuat dalam Statsblatt van Netherlands India Overjar 1921.0.256. Berdasarkan Besluit tersebut ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Juni tahun 1921, wilayah Kabupaten Cianjur dipecah menjadi dua kabupaten. Pertama, Kabupaten Cianjur yang meliputi beberapa distrik-distrik Cianjur, Ciranjang, Cikalongkulon, Pacet, Cibeber, Sukanegara, dan Sindangbarang. Kedua, Kabupaten Sukabumi yang mencakup enam distrik, yaitu Sukabumi, Cicuruk, Cibadak, Palabuhan, Jampang Tengah, dan Jampang Kulon. Dalam Besluit itu, ditetapkan pula bahwa kedudukan pati sebagai pucuk pimpinan tertinggi untuk urusan pribumi di wilayah Afdeling Sukabumi digantikan oleh seorang bupati. Di wilayah Kabupaten Sukabumi tetap terdapat seorang pati yang tugas utamanya membantu bupati bersama-sama dengan seorang mantri kabupaten, sekretaris kabupaten, dalam menjalankan kewajibannya. Dengan melihat luas wilayah dan jumlah distrik sebagaimana disebutkan dalam dua statsblat sebelumnya, jelas kiranya bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi sama persis dengan wilayah Afdeling Sukabumi. Perbedaannya adalah sebelum tahun 1921, Afdeling Sukabumi merupakan bagian dari Kabupaten Cianjur. Sementara itu, sejak tanggal 1 Juni tahun 1921, Afdeling Sukabumi menjadi sebuah kabupaten sehingga kedudukannya setara dengan Kabupaten Cianjur. Hal tersebut dapat dilihat dari Regering Salmanak for Netherlands Cindia, tahun 1921 dan 1922 yang menunjukkan pembagian wilayah pemerintahan daerah di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Dalam peta tahun 1940 pun, wilayah Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang sama ketika masih berstatus sebagai Afdeling. Pada 1925, pemerintah India-Belanda membentuk Provinsi West Java berdasarkan Statsblatt van Nederlands India Overjar 1925. 0.378 tanggal 14 Agustus tahun 1925, dan secara efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1926. Wilayah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Statsblatt tersebut dibagi lagi menjadi beberapa wilayah pemerintahan setingkat keresidenan, residenti, kabupaten, regencap, kewedanaan, distrik, dan kecamatan, onderdistrik. Salah satu kabupaten di Provinsi West Java yang ditetapkan oleh pemerintah India-Belanda adalah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Statsblatt van Nederlands India Overjar 1925 nomor 386 tanggal 14 Agustus tahun 1925 yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 1926. Wilayah administrasinya persis sama dengan wilayah ketika Kabupaten Sukabumi dibentuk pada 1921. Untuk lebih jelasnya, lihat peta Kabupaten Sukabumi tahun 1940 tentang pembagian wilayah administratif di Jawa Barat ketika wilayah India-Belanda diambil alih oleh Kekaisaran Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Tentara Angkatan Darat ke-16 membentuk pemerintahan militer di Pulau Jawa. Secara administratif pemerintahan, pemerintahan militer Jepang menghapus wilayah pemerintahan setingkat provinsi dan sama sekali tidak mengubah wilayah administratif Kabupaten, kecuali hanya mengubah nama pemerintahan saja. Dengan demikian, Regen Capsukabumi berubah nama menjadi Sukabumi Kent Lubis DKK. 20.132 banding 177 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan diperintahkan untuk menjaga status quo wilayah jajahannya. Dengan memanfaatkan situasi seperti itu, Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berita tersebut diterima oleh rakyat Sukabumi dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, K. H. Akun Basyuni dan Dr. Abu Hanifah mengerahkan para anggota BKR dan pejuang lainnya untuk menduduki kantor pemerintahan. Pada saat itulah, pengambil alihan kekuasaan pemerintahan di Sukabumi terjadi yang ditandai dengan dikukuhkannya Mer Syamsuddin dan Mer Harun masing-masing sebagai wali kota dan bupati Sukabumi, Panitia Pembangunan Monumen 45, 1986 banding 5. Pada saat pemerintah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, pada Agustus tahun 1950, Riz Bubar dan seluruh negara bagiannya berintegrasi ke wilayah Republik Indonesia. Pada tahun itu pula, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang No. 14 tahun 1950 yang menetapkan Kabupaten Sukabumi bersama kabupaten lainnya sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Lubis DKK, 20.132 banding 245. Sampai sebelum 1995, Kabupaten Sukabumi tidak pernah mengalami perubahan wilayah administratifnya. Pada 1995, wilayah administratif Kabupaten Sukabumi berubah sejalan dengan dimasukkannya kecamatan Baros dan empat desa di kecamatan Sukabumi ke wilayah pemerintahan Kota Matya Sukabumi. Selanjutnya, kecamatan Sukabumi dihapus dan sisa desa yang tidak dimasukkan ke wilayah Kota Matya Sukabumi dimasukkan ke wilayah kecamatan Sukaraja. Berdasarkan paparan secara kronologis, kajian secara yuridis, dan sosiologis dapat disimpulkan sebagai berikut. Tidak dapat dinafikan kehadiran pemerintah Kabupaten Sukabumi sekarang ini merupakan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya yang diwujudkan semasa pemerintahan kolonial, yang tentunya juga dalam perkembangan pemerintahan mengikuti derasnya arus perubahan baik sosial, budaya, maupun ekonomi yang terjadi di tengah kancah politik Indonesia dan dunia. Hal yang demikian itu berpengaruh terhadap pandangan masyarakat yang semula hanya mengenal aturan melalui tradisi yang berlaku sesuai dengan kesepakatan dan rasa kepercayaan antar warga masyarakat di satu sisi. Tetapi juga di sisi lain warga masyarakat mengenal pengaturan yang terkait oleh ketentuan sistem administrasi kolonial seperti penentuan hak kepemilikan tanah. Kewajiban menanam jenis tanaman tertentu kopi misalnya, serta membayar pajak pertanian. Semua ketentuan itu dilaksanakan oleh pejabat yang mereka kenal sebagai bupati beserta aparatur di bawahnya. Kekuasaan pemerintahan serupa itu merupakan simbol dari jalinan hubungan asosiatif antara gagasan dan referensi atau dunia acuan yang dapat menjelaskan realitas kesejarahan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk membentuk imej atas institusi pemerintah dan masyarakat. Karena itu, untuk penentuan hari jadi Kabupaten Sukabumi rasanya tidak salah kalau menggunakan andayan PJM. Nash. Yaitu, sebenarnya peradaban itu dimulai di gubuk petani. Dan baru di kotalah peradaban itu berkembang, berdasarkan andayan itu. Tidak salah kiranya awal mula kehadiran pemerintah Kabupaten Sukabumi pun dari gubuk-gubuk petani yang semakin besar dan berkembang sehingga menuntut adanya pengaturan secara administrasi, yang ketika itu dikenal sebagai sistem administrasi kolonial. Melalui sistem administrasi kolonial itulah wilayah Kabupaten Cianjur dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi yang bermula dari terbentuknya afdeling Sukabumi dengan luas wilayah seperti luas wilayah Kabupaten Sukabumi sekarang ini. Berdasarkan hasil kajian historis, hari jadi Kabupaten Sukabumi yang lebih tepat adalah tanggal 10 September tahun 1870. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.